Intro Jumpa lagi di Back to BDM Hari ini saya akan berbicara dengan seorang presenter TV yang dulu mewarnai wajah televisi Kemudian sedikit menghilang ke dunia survei dan riset Kemudian menjadi partai politik dan kemudian menghilang lagi Gak tau kapan akan kembali ke Jakarta untuk mewarnai wacana-wacana politik Siapa itu adalah Grace Natali Grace apa kabar? Baik Mas Budiman, kok menghilang sih? Menghilang? Kamu gak pernah kedengaran suaramu Lagi mencari ilmu soalnya Mas Jadi perlu fokus dulu Karena udah cukup padat dengan tugas-tugas yang bikin stres Oke sekarang lagi studi di Singapura? Iya Di Lee Kuan New School of Public Policy Jadi memang saya cuti Mengambil cuti Dan oleh karenanya Mengangkat giring sebagai pelaksana tugas ketua umum Karena saya mau fokus menyelesaikan studi master saya di Lee Kuan New School of Public Policy Dan ternyata Seneng sih Mas Cuman memang tugasnya banyak ya Tugasnya banyak Apalagi kalau disuruh buat paper gitu kan Kendala bahasa juga sih Kita kalau biasa berbahasa Inggris Buat ngobrol-ngobrol kan beda dengan penulisan akademik ya Jadi baca bahan itu jadi lebih lama Nulis paper juga jadi lebih lama Karena mikirnya lebih lama gitu Jadi Saya gak bisa kebayang sih Kalau saya di saat yang bersamaan harus kuliah Juga harus mari Tetap mengurus organisasi Itu pasti gak jelas hasilnya deh Jadi selama studi PSI diserahkan kepada giring dan tim ya Iya betul Saya mantau juga sih sekilas Tapi gak bisa aktif ya Karena terlalu menyita energi gitu Mas Bahkan kita ngapain aja nih Misalkan lagi supermarket Misalkan perlu belanja atau masak Atau ke toilet sekalipun Yang dipikirin dia tugas gitu Gak lebah ini Mas beneran Iya ya ya tugasnya padat ya Kapan akan selesai Gris? Ini sekarang sudah tinggal ada satu lagi tugas akhir Yang perlu di rewrite menjadi jurnal Dan sebenarnya saya tinggal menunggu juga Kalau sudah bisa dibuka bolak-balik Jakarta-Singapura Tanpa karantina Sebenarnya sudah mau bolak-balik sih Karena banyak yang perlu diurus Tapi karena problem karantina COVID ya Menghambat untuk bolak-balik ya? Iya belum lagi Peraturannya kan ganti-ganti terus tuh Mas Nanti kalau saya misalnya Terbang kemana keluar Kemudian ternyata gak bisa masuk lagi kan repot Repot ya Gris aku ingin tahu sebetulnya Kamu ini kan pernah di apa Ya sama dengan saya di wartawan Kemudian menjadi CEO Saiful Mujani Riset Consultant Lalu kemudian ke partai politik Ini jurni apa Perjalanan hidup Gris ini Kenapa kemudian bisa berubah-ubah itu sebenarnya? Sebenarnya gak direncanakan kayak gitu sih Mas Sebenarnya ya tadinya ketika jadi wartawan ya Pikiran saya saya akan terus ada di situ Tapi ternyata terbuka pintu-pintu kesempatan Yang saya ketika itu merasa Sayang ya kalau saya gak mencoba gitu kan Apalagi umur waktu itu kan juga masih di bawah 30 tahun gitu kan Jadi masa iya sih saya seumur hidup cuma taunya satu aja gitu kan Nanti kan jadinya kurang berkembang gitu Jadi pikiran saya ketika itu yaudah saya ambil aja deh kesempatannya Supaya saya bisa belajar sesuatu yang baru gitu Dan saya gak menyesal sama sekali Mas Karena memang ketika kita menjemurkan diri ke dalam suatu Apa ya Ke suatu bidang yang kita tidak menguasai Pasti kita akan belajar sesuatu kan Mas Jadi kita otomatis akan nambah ilmunya Sejelek-jeleknya pasti akan nambah ilmunya Tapi kalau kita ada di zona nyaman terus Ya kemungkinan kita untuk bertumbuh lebih sedikit Karena udah enak semuanya udah tau gitu kan Itu waktu pindah dari wartawan ke Saiful Mujani Itu iya ketika dari wartawan ke Saiful Mujani gitu Jadi gak terencana tuh Mas Setelah dari Saiful Mujani Ternyata kan lebih mengetahui lagi Lebih punya teman-teman ngobrol yang lebih Fokus membahas soal politik gitu kan Jadi akhirnya mulai tertarik Apalagi ketika itu Saiful Mujani masuknya tahun 2012 Kita kan ada pilkara DKI Jakarta ya Dimana disitu rasanya gak cuman saya deh Tapi banyak orang yang tiba-tiba tertarik memantau Politik DKI Jakarta Karena untuk pertama kalinya Kita punya orang yang Underdog gitu ya Ketika itu Pak Jokowi kan banyak yang meremehkan beliau Karena datang dari kota kecil Masa ia mau jadi gubernur di ibu kota gitu kan Dan ketika dia berhasil Dia mengubah gaya kemimpinan di ibu kota Balai kota menjadi terbuka untuk siapa saja Cara kerja aparatur Atau pegawai di kelurahan-kelurahan menjadi berbeda gitu kan Jadi kita waktu itu kan Antusias ya Membicarakan politik DKI Jakarta Baik sebagai warga ataupun pengamat gitu kan Dan disitu memunculkan harapan baru lah Akan politik Indonesia Jadi saya makin tertarik tuh disitu Padahal seumur hidup Sebelumnya saya gak pernah tertarik dengan politik Bahkan waktu saya jadi wartawan Masa paling males Kalau disuruh liputan politik Atau wawancara politik Dialog-dialog politik itu saya paling males Dan merasa menderita sekali Oke Itu menarik loh Gris Dari sesuatu yang tidak suka dengan politik Bosen dengan wawancara politik Tiba-tiba terjun menjadi ketua umum partai politik Apa sebetulnya menyebabkan Anda terjun ke ketua umum PSI? Nah jadikan ketika itu Ini saya sudah di SMRC dan sudah Jadi lebih tahu banyak tentang politik praktis ya Ada satu peristiwa waktu itu yang Membuat saya cukup terguncang Karena salah satu klien yang waktu itu ditangani oleh SMRC Saya gak usah sebut nama lah Dia ini adalah seorang pemimpin muda ketika itu ya Pemimpin muda di luar Pulau Jawa Oke Yang bagus kinerjanya Bupati ketika itu Mau maju ke Pilgub Mau jadi gubernur Nah ketika itu dia berjuang untuk mencari tiket partai Kan selama kita jadi wartawan Sudah sering mendengar ya mas Ada namanya uang mahar gitu kan Bahwa menjadi kandidat itu tidak gratis Tapi kan tidak pernah ada bukti nyatanya gitu kan Itu hanya sesuatu yang sering dibicarakan orang Dan diyakini ada Nah di SMRC saya mengalami bahwa klien kita ini Orangnya bagus Sudah dua periode bagus gitu ya Dicintai oleh masyarakatnya Tapi begitu dia mencari tiket partai Susah Dan tidak hanya itu Waktu itu ada seorang ketua umum partai Yang meminta sejumlah uang Waktu itu ya di tahun 2000 Berapa waktu itu ya Mungkin tahun 2011 Ketika itu Masih kisarannya belasan miliar Waktu itu buat saya itu udah mendengar Uang segitu gede banget Untuk gubernur ya Nah ternyata Untuk gubernur waktu itu ya Di luar Pulau Jawa 2011 Belasan miliar Kalau sekarang udah beda tuh mas Udah bisa seratus miliar Untuk gubernur gitu kan Di luar Pulau Jawa Nah Waktu itu yang terjadi Uangnya dia diambil Karena kan tidak ada kontrak nih Gak ada tanda terima Gak ada tanda jadi Pokoknya berdasarkan percaya aja Nah uangnya dia diambil Dan kemudian tidak didukung juga Jadi disitu saya kaget Bahwa saya pikir Waktu itu ya kalau uang mahar Ya dibayar lalu deal gitu ya Ternyata ada juga peristiwa Dimana uang diambil Dukungan gak dikasih gitu kan Jadi itu kan betul-betul jahat gitu ya Dan uangnya gak kembali Dan uangnya gak kembali Tapi akhirnya sekarang Ketua umumnya masuk penjara sih mas Untuk kasus yang lain Kasus yang lain ya Aku bisa tebak aranya kemana itu Gak usah dibahas Iya gak usah dibahas Dan jadi Saya jadinya Disitu saya merasa Waduh ini gimana kita Berharap bahwa Bisa berharap bahwa Akan ada pemimpin-pemimpin yang bagus Yang menjadi Kepala daerah di level provinsi Di level kabupaten Kota Madia Dan untuk Indonesia yang saat ini Sudah sistemnya desentralisasi Mereka ini kan betul-betul yang Sangat punya peranan penting mas Dalam menentukan Suatu daerah itu bisa maju Atau enggak gitu kan Kepala-kepala daerah ini Lah kalau untuk maju aja Harus mengeluarkan uangnya Sebegitu besar Kan uangnya berarti Harus banyak banget nih mas Karena ada kemungkinan Begitu kan Harus punya Uang cadangan gitu kan Kalau ternyata Uang mahar itu bisa Floating rate Gitu kan Dan belum tentu menjamin Itu dan itu belum lagi Pengeluaran untuk atribut Dan sebagainya gitu Jadi Wah mahal sebetul Begitu ya Ongkos berpolitik di Indonesia Jadi akhirnya ketika itu Saya dan teman-teman Kita punya cita-cita Bagaimana Kalau kita membuat Sebuah kendaraan Dimana Kendaraan ini menjadi Di tumpangannya Orang-orang yang ingin Melayani di sektor publik Tanpa harus bayar mahal Dan kita ingin punya Mekanisme Yaitu yang Merit-based gitu Orang dipilih Atau diberi kesempatan Menjadi kecalon Kepala daerah Atau caleg Berdasarkan kemampuannya Rekodnya Kapasitasnya Dan itulah yang sudah kita lakukan Waktu pemilihan Legislatif kemarin Maksudnya kita mengundang Toko-toko independen Duduk di dalam Panitia seleksi independen Untuk menentukan Apakah seseorang itu Layak untuk menjadi caleg Atau tidak Antara lain Ada misalnya Mas Gunawan Muhammad Ada Ibu Marielle Kapangestu Pak Mahfud AMD Ketika itu belum jadi Menko gitu Dan ada lagi Banyak nama-nama lainnya Pak Bibit Sama Trianto Juga ada di situ Dan prosesnya Kita siarin terbuka Di media sosial Live Sehingga semua orang Bisa melihat Kayak gimana Proses interviewnya Dan bebas Dari mahar Nol rupiah Termasuk ketika Menjadi anggota Legislatif Sekarang kan ada 72 orang nih mas Anggota DPR DPSI Tidak ada Satupun dari mereka Yang diwajibkan Untuk Membayar Yuran bulanan Ke partai Padahal kan Potong-potongan itu Lazim dilakukan ya Jadi itu mas cita-citanya Awalnya begitu Jadi peristiwa mahar Politik itulah Yang kemudian Membangkitkan Kesadaran Gris Yang dulu Tidak suka dengan politik Kemudian Membangun partai politik Dan menawarkan Sesuatu yang baru Ya itu salah satunya Di samping waktu itu Ada euforia lah ya Euforia Ketika Pak Jokowi Kemudian juga Bisa Menjadi salah satu Kandidat calon presiden Gitu kan mas Jadi kan Ada semangat Bahwa orang biasa Pun Yang tidak punya Darah biru politik Yang juga bukan Orang kaya banget Itu bisa Jadi Inline lah mas Inline semangatnya itu Dengan peristiwa Mahar politik Yang saya temukan Berdasarkan pengalaman sendiri itu Jadi gini Tanpa mahar Tanpa uang Iuran bulanan Atau iuran tahunan Membiayai partai politik Kan mahal juga Gimana PSI Membiayai partai politik Operasional PSI Itu pertanyaan yang bagus sekali mas Ya jadi Harus dari Donasi publik sih mas Oke Dan itu yang kita lakukan Dari awal Kita Mengajak orang-orang Untuk Donasi Untuk peperluan kampanye Misalnya Kita Tawarkan kepada Ya siapapun lah ya Baik itu Orang biasa Sampai dengan pengusaha Yang agak lebih Atas gitu ya Ini ada calon-calon Anak-anak muda Mau gak diambil Untuk Jadi semacam Anak asuh Misalnya Dibantu Dibantu Kampennya Dan waktu Pemilu kemarin Saya sendiri Membuktikan mas Bahwa Kalau yang kita Sasar nih mas Waktu itu kan kita Spesifik ya Sebagai partai baru Yang hanya punya Waktu sedikit sekali Windownya Untuk sosialisasi Gak mungkin kita Menyasar semuanya Tidak cukup waktu Dan tidak cukup dana Jadi dengan kita Gencar di media sosial Yang memang lebih murah Tentu yang Menjadi Apa ya Viewers atau Market yang terekspos Adalah orang-orang yang terdidik Sebanyak kan ada di kota Gitu kan Itu yang punya akses Media sosial Kalau udah terpencil Susah karena internetnya mungkin Tidak stabil Dan sebagainya Nah orang-orang ini Dengan karakteristik Seperti itu Lebih kritis mas Mereka bisa Diajak Untuk berpikir secara nalar Gitu Apa yang Kita Perjuangan itu Make sense atau enggak Dan orang-orang ini Yang saya temuin Mereka itu Tidak meminta Sesuatu Untuk Untuk Supaya mereka Milih saya Gitu Justru malah Di berbagai undang-undangan Yang kita datang Dan sampai kewalahan Gitu ya Mereka sudah Bisa mengumpulkan diri sendiri Makan, minum, bayar sendiri Kalau kita bawa kaos pun Mereka gak terima Malah Kaosnya kita Lelangin aja Lelang Jadi siapa yang mau bayar Nanti kamu tinggal Tidak tanganin Gitu misalnya Ada yang mau support Misalnya billboard Billboard Yang LED Itu kan ganti-ganti Ganti-ganti Konten Kita tinggal Nitip Filenya Nanti Dipasangin Gitu kan Atau barter Barter Misalnya Barter konten Billboard Cuman pasang Cuman bayar biaya naikin Dan turunin Tapi misalnya Nanti saya Tandem dengan Seorang caleg Yang DPRD-nya Dan kebetulan Dia misalnya Lawyer Waktu itu ya Barternya Jadi dia Barter untuk membantu Si pemilik billboard Untuk kasus hukum Yang dia alamin Jadi ada banyak cara Orang-orang yang mau Kita ajak untuk Untuk chip in Gitu mas Itu bisa banget Itu pengalaman real Yang kita alamin kemarin Sustain gak Gris Dana publik Yang digalang oleh PSI itu Untuk membiayai Operasional Partai Politik Sampai saat ini Ya memang Dari sumbangan-sumbangan mas Gitu Memang di awal Ya susah mas Saya ngalamin Dari cuman Satu event Cuman dapet 8 juta Gitu misalnya Malah pernah Nombok Ada satu event Lalu itu di Semarang Kita udah kumpulin Dihitung dengan biaya tempat Makan segala macam Nombok Gitu Jadi kita mengalami Dari Nyari Donasi itu Susah banget Gitu ya Sampai kemudian Ketika orang Mulai melihat Bahwa Apa-apa Yang di 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 Diomongin itu Masuk di akal Apalagi Sekarang ya mas Sekarang apalagi Sudah ada Teman-teman PSI Yang sudah duduk Jadi anggota dewan Kan kelihatan Pekerjaannya Dimana-mana Gak cuman di DKI Jakarta Seiring dengan Bertambahnya Kepercayaan masyarakat Tingkat partisipasi mereka Lebih baik mas Misalnya nih Yang baru-baru ini aja deh Covid ini Setelah berjalan setahun Kami mulai Bulan Apa tuh Bulan Juni Kalau gak salah Atau bulan Juni kemarin Kita membuat program Ricebox Ricebox PSI Ini untuk Jelas itu Kotak makannya Ada logo PSI Kita bagikan nasi Kepada Warga yang sedang Menjalani karantina Mandiri Sampai dengan hari ini Uang yang terkumpul Tiga miliar lebih Tiga miliar Tiga miliar lebih Dan kita laporkan Terus gitu ya Dan Yang menyumbang itu Tahu Kita bilang bahwa Ini Ricebox Programnya Ricebox PSI Kotaknya seperti apa Dibagikannya Itu yang bagiin pengurus Kerjasama dengan pengurus RT Dan jelas-jelas itu Ini lah ya Ada logo PSI Karena bentuk pertanggung jawaban kita juga Tapi orang mau Jadi Memang awalnya susah banget sih mas Harus diakuin Awalnya susah banget Tapi kemudian Seiring dengan orang melihat Antara pertama Testing-testing Bener gak ya Anak-anak ini bisa Oke lah coba saya kasih kesempatan Sampai kemudian mereka Mulai Mulai timbul kepercayaannya Ya ternyata Bisa mas Tapi memang Kalau dibandingin dengan Partai-partai yang sudah Establish Mungkin Ya apa yang Kita miliki Untuk operasional Mungkin ya Bukan mungkin sih Saya yakin Pasti jauh lebih kecil Tapi justru Kalau mau sustain Saya pikir Memang harus kita itu Dibiayai oleh publik Dan kita pertanggung jawabkan Kembali ke publik Supaya kita tidak berhutang Kepada siapapun Justru itu yang Buat saya dan teman-teman Di PSI itu Lebih sustain Itu sumbangan publik itu Dari besaran berapa Gris Wah itu macam-macam Mas dari 10 ribu 10 ribu 10 ribu ada 50 ribu ada 100 ribu ada Sejuta ada Yang paling besar Kemarin 100 juta sih Tapi itu cuma Paling Gak nyampe 5 orang ya Untuk rice box Rice box Untuk program rice box Uangnya uang kunai Ada juga yang ngasih Saya bayarin ke warung ini Nanti PSI tinggal ngambil Tinggal ngirim kotaknya Kesitu Itu ada juga yang Kayak gitu Tapi kan itu program-program Yang sifatnya ad hoc Tapi untuk operasional partai Iya Itu kan contoh yang terbaru Kalau operasional partai Kita ajak orang-orang Untuk misalnya Menyumbang untuk Per bulan Gitu mas Jadi kayak semacam Apa ya Iuran anggota Iuran anggota Semacam itu Gitu Oke Grace jadi Pertanyaan juga Banyak partai politik ya Kalau memang Anda Punya ideal-ideal Menjadi partai Kenapa tidak bergabung aja Pada partai-partai Yang sudah establish Dan memilih Susah-susah Membangun PSI Dari bawah gitu Iya Ini sempat terpikir sih mas Di awal dulu Kalau membangun Dari awal kan Susah sekali Kenapa kita gak Gabung aja ke yang sudah ada Tetapi Ide-ide yang tadi Kita sampaikan Misalnya nih Yang tadi saya ceritain Kita mau milih caleg itu Betul-betul Berdasarkan kemampuan Orang-orang dipilih Dengan fair Bahkan Melibatkan toko independen Apakah partai-partai Yang sudah establish itu Mau Mengadopsi cara itu Sementara Saat ini kan Yang lebih gampang Yang sudah terlanjur berjalan Adalah Biasanya Nah lagi-lagi Ini kayak mahal juga nih mas Gak ada buktinya Tapi Banyak orang Membicarakan Dan mengalaminya Mau mendaftar Menjadi caleg aja Itu ada uang formulir Gitu kan Nanti kalau mau jadi caleg Jadi juga ada iurannya sendiri Kalau mau pilih Nomor urut berapa Wah itu Ada Price rate-nya Masing-masing Nomor satu Lebih mahal Paling mahal Dan seterusnya Kalau nomor cantik Paling mahal Yang makin kebawah Makin murah Gitu kan Nah di PSI itu diundi Saya sendiri Waktu itu Dapat nomor urutnya Nomor lima Gitu kan Bukan nomor urut satu Di ketika saya kemarin Ini nyaleg Jadi Kita pengen sistem yang fair Nah kalau ini Kita gagasan ini Kita bawa ke Partai yang sudah established Saya pikir Dilepeh kali mas Kamu Siapa kamu Terlalu ideal ya Gitu Jadi siapa Siapa kita Tiba-tiba Menawarkan sesuatu Yang Orang pasti Gak nyaman ya mas Kalau udah terbiasa Melakukan sesuatu Selama bertahun-tahun Dengan cara begitu Dan buat mereka oke Karena harus berubah Apalagi itu Malah membuat Mungkin pemasukan partai Jadi berkurang Pemasukan banyak orang Jadi berkurang Kalau dengan cara Kayak kemarin kita Kan mas Baik pengurus daerah pun Tidak bisa Ngutip uang Karena Gak akan Ngefek gitu Toh yang menilai nanti Adalah tokoh independen Bayar ke pengurus daerah Gak menjamin Tapi dia marah Sama pengurus daerahnya Mana nih Kamu Udah saya bayar Nata saya gak Gak masuk tuh Gitu kan Jadi Dengan cara ini Money politik Bisa sangat Ditekan Gitu Jadi Postnya orang Untuk jadi anggota dewan Rendah Seberapa tahan Gris PSI akan menerapkan Pola-pola Apa Recruitment politik Tanpa mahar Menggunakan Calon independen Seberapa tahan Anda di tengah politik Yang begitu pragmatis Dan begitu transaksional Harus tahan mas Kalau gak tahan Bubar aja Yakin akan bertahan Harus bertahan mas Karena justru Dengan Dengan cara ini Kita tuh Dapat orang-orang Baru Yang kemarin ini Sempat membuat Membuat Apa ya Geger Menaikan standar Di tempatnya masing-masing Contoh Di DKI Jakarta Ada Misalnya Nama William Aditya Sarana Seorang anak muda Umur 23 tahun Yang membongkar Kasus LEM Ibon Misalnya Siapa William Gitu kan Gak ada yang tahu Sebelumnya Tapi Yang bisa muncul Orang kayak gitu Di tempat lain Misalnya Di Di Sulawesi Utara Kita punya Seorang anggota dewan juga Ketua PSI juga Di sana Dia menjadi Salah satu Anggota legislatif Terbaik Di Sulawesi Utara Adalah lembaga yang Mengukur itu Di sana Karena setiap Reses selalu laporan Setiap bulan Setiap bulan Ada laporan Pertanggung jawabannya Dia Dan dia ngumpulin Semua media Misalnya Ada lagi Di NTT Di Kupang Gitu ya Ketua kita di sana Juga anggota dewan Seorang dokter juga Yang di tengah Kesibukannya Terus Bergerak Memberikan Kelayanan kesehatan Masyarakat gratis Dan juga Memperbaiki Sistem kesehatan Di sana Jadi Orang-orang ini Gak akan Ada mas Kalau Sistem lama Yang kita pakai Kalau sistem lama Yang kita pakai Yang keluar adalah Ya Mungkin anak-anak Matan pejabat Gitu ya Yang Bapaknya Siapa Ibunya siapa Tapi Bianya mungkin Gak kepingin Sebenarnya Jari-jari kota dewan Tapi dipaksa oleh orang tuanya Misalnya gitu Oke Jadi Gak berkualitas hasilnya Aku berpindah ke Sekarang PSI juga Sudah Mencalonkan Giring Sebagai capres Itu sesuatu yang Serius Atau semacam Political marketing juga Ya Sebenarnya ada Berbagai pesan ya Yang kita Selipkan Di situ Jadi Maksud PSI Dengan Mengusulkan Giring menjadi Capres PSI Adalah kita Itu ingin mendorong Keluarnya Wajah-wajah baru Di politik Indonesia ini Jangan Lulagi Lulagi ya Dan sengaja Kita munculkan Dari sekarang Mas Jauh-jauh hari Justru supaya Ya kan Coba Mas Budiman Dari Zaman Jadi kapan Wartawan Sampai sekarang Stoknya masih yang itu Mas belum ganti Ya Jadi itu Strategi PSI Untuk memunculkan Orang-orang Wajah-wajah baru Dalam Pertarungan Pilpres 2024 Ya dan Sekaligus juga Sengaja kita Munculkan Jauh-jauh hari Maksudnya itu Supaya Ayo kita Ada kelebihan Atau kekurangannya Kita kritisi sama-sama Dari jauh-jauh hari Supaya jangan ada yang Membeli kucing Dalam karung Gitu kan Sengaja kita Kita Apa Kita Ngaikan isunya Dari jauh-jauh hari Supaya masyarakat Sama-sama Terbiasa untuk Membicarakan ini Jangan cuma mendekati Pilpres aja Kita baru bicarakan Dan terpaksa Harus memilih dari Stok-stok yang sudah ada Yang disodorkan Secara paksa oleh Partai Politik kepada kita Kan itu yang terjadi selama ini Sekarang orang udah mulai Membicarakan 2024 Siapa nih Ada nama-nama Si ini Si ini Yang orang Mulai membicarakan Bagus nih Kalau jadi Tapi masalahnya Tiketnya harus dari partai Nah kalau partainya Nggak mau kasih ke orang yang bagus Tapi ke orang yang Orang-orang yang mereka sendiri Mau bagus atau enggak Terima aja Itu gimana Jadi kita pingin Agar masyarakat tuh Mulai membicarakannya Ya kalau misalnya Giring dianggap cukup baik Why not Entah dari mana caranya Tetapi Marilah kita mulai Membiasakan diri Untuk memberi kesempatan Kepada wajah-wajah yang baru Marilah kita mulai Membicarakan Dikuliti Apa kelebihan Dan kekurangannya Itulah sebenarnya Antara lain Message yang ingin PSI Sampaikan kepada publik Meskipun ada yang juga Mengatakan Gris PSI ini kan masih Tidak punya kursi Di parlemen ya Parlemen Senayan Kok tiba-tiba Sangat confident Untuk mengajukan Giring Sebagai calon presiden Ya tadi itulah Mas Budiman Kan Gak apa-apa dong Kita Pesannya itu ya Kita punya pesan Seperti itu Soal tiket dari mana Dalam politik kan Tidak ada yang mustahil ya Mas ya Kalau ternyata Menurut publik Ini adalah calon yang baik Gitu kan Jadi ya why not Gitu mas Jadi kalau menurut Pandangan Gris Memang Orang-orang yang memang Berkeinginan untuk Menjadi calon presiden Sebaiknya mendeklarasikan diri Sejak awal Agar publik bisa menilai Ya kalau lebih awal Lebih banyak waktu kan Mas untuk kita Mengupasnya Gitu kan Jadi lebih banyak waktu Untuk publik juga Mempelajari track recordnya Selama ini Seperti apa Backgroundnya seperti apa Apa saja Jabatan yang pernah Diamban Bagaimana kinerjanya Di setiap jabatan itu Dan sebagainya Kan orang bisa Bisa menilai ya Mas punya cukup waktu Kalau sekarang Siapa namanya Siapa namanya nih Ya gak aku tanya lah Kalau gitu Kenapa? Ya gak aku tanya lah Kalau deket-deket Gimana ya mas ya Tapi ya kita Tunggu lah mas Kalau Ada lah yang Kayaknya cukup baik Paling gak ya mas ya Dari calon-calon yang ada Yang Yang paling tidak Kita lihat Bisa meneruskan Pekerjaan baik Yang sudah diaklan oleh Pak Jokowi Gitu Tapi harapan kita Next Fieldpress 2024 Pemilu Semoga lebih Punya substansi Dibandingkan pemilu sebelumnya Semoga politik identitas Gak lagi Dipakai Ya Dipakai dan membuat Keruh ya Membuat orang Jadi gak bisa clear Melihat program Dan sebagainya Chris Ini kan membagi Antara istri Lalu kemudian studi Partai politik Termasuk ngurus anak Ini gimana Membagi urusan Publik Dan urusan domestik Ya itulah Saya punya Punya Supporting sistem yang Super Betul Jadi Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax